Barang kenangan jangan dibuang, baiknya disimpan dalam lemari. Dewan Kebudayaan selamat berjuang, jaga budaya Bekasi agar tetap lestari. Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan secara resmi mengukuhkan Dewan Kebudayaan Daerah Kabupaten Bekasi periode tahun 2023 hingga 2028. Kegiatan pengukuhan yang dirangkaikan dengan acara Malam Apresiasi Seni Budaya ini berlangsung di lapangan sepak bola desa Sukasejati Cikarang Selatan pada minggu 4 Juni 2023. Pada hari ini saya penjabat Bupati Bekasi dengan ini secara resmi mengukuhkan saudara-saudara sebagai pengurus Dewan Kebudayaan Daerah Kabupaten Bekasi. Sesuai surat keputusan Bupati Bekasi yang telah dibacakan terdahulu. Saya percaya saudara-saudara dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Penjabat Bupati mengatakan terdapat 4 tugas utama Dewan Kebudayaan yaitu identifikasi, pemanfaatan, pelestarian, dan pewarisan. Dan hari ini lahir Dewan Kebudayaan Daerah Kabupaten Bekasi yang salah satu fungsinya adalah mengidentifikasi, lalu mencatat, mendokumentasikan, lalu kemudian melestarikan. Menjaga pewarisan dari budaya itu. Budaya bukan hanya kesenian, seperti kesenian yang kita lihat saat ini, tetapi di dalamnya ada sastra bahasa tadi yang bahasa-bahasa yang lain, itu objek pemanjuan kebudayaan. Pihaknya pun mendorong untuk diselenggarakan berbagai event kebudayaan, mudah mengenalkan lebih jauh dan dalam tentang budaya Bekasi ke berbagai daerah. Berikan penghargaan budaya ke Budayaan Award, supaya para seniman, budayawan yang punya karya ini dapat penghargaan setiap tahun gitu, sehingga mereka terinopasi. Yang kedua, event-event kebudayaan dan kesenian harus terus didorong, tingkatkan, agar ada wadah, ada sarana, ada panggung yang bisa untuk para seniman dan budayawan kita mengekspresikan seni, karya-karyanya.